Aku mau cerita pengalaman diperlakukan gak enak oleh seorang dokter, jadi kejadiannya baru banget tadi malam. Ada insiden, tangan aku kebelah pisau, tapi... Seorang perempuan baru-baru ini video ceratannya viral di media sosial. Ini lantaran perempuan ini mengisahkan pengalaman buruknya saat membutuhkan penanganan medis di sebuah klinik kesehatan. Pada video yang diunggah di akun TikTok AdPrinches, wanita berpalas cantik ini mengisahkan pengalamannya saat ia mengalami insiden yang melukai tangannya, sehingga membutuhkan penanganan medis untuk menutup luka di jari tangannya. Wanita ini bersama temannya kemudian memutuskan untuk segera menuju ke rumah sakit. Namun saat di perjalanan, ia kemudian memutuskan ke klinik kesehatan terdekat dengan kosnya. Lantaran jarak rumah sakit yang awalnya hendak dituju masih cukup jauh. Setelah sehingga di sebuah klinik kesehatan terdekat, dia dan temannya kebingungan. Saya bertanya ke petugas pelayanan di depan yang sedang melayani pasien di mana dokter yang bisa ditemuinya. Petugas tersebut mengarahkan untuk langsung masuk saja, tanpa memberitahu di ruang mana. Dalam keadaan panik karena darah perempuan terus bercucuran sampai mengotori baju, keduanya masuk ke sebuah ruangan dan bertemu seorang dokter. Ia sempat merasakan kurang nyaman saat ditanya oknum dokter tersebut. Kemudian ditangani dengan suasana kurang mengenakan baginya. Hingga sang oknum dokter mengusirnya, lantaran dia tak sanggup menahan sakit saat sang dokter membuka kapas yang menutupi luka di jarinya. Bener-bener nadanya tuh kayak gitu, dingin, emosi. Aku disitu udah rada kesel sih, cuma yaudahlah ngalah aja. Kita pindah ke tempat tidur untuk diperiksa. Dia sibuk ngambil alatnya segala macem. Akhirnya temenku tuh nanya, dok ini diapain dulu ya? Dia nggak ngerespon. Temenku nanya ulang lagi dong, dok ini diapain dulu ya? Tindakannya apa? Dia ngeliatin temenku. Bener-bener cuma diliatin doang. Terus dia sibuk lagi, bla bla bla. Beberapa detik kemudian baru dia jawab. Ya saya periksa dulu lah, kalau nggak saya juga nggak tau kan mau apa. Disitu aku langsung refleks, liat-liatan sama temenku. Tapi yaudah kita ngalah lagi. Aku diem aja, kita memilih untuk diam aja, ngikutin aja. Akhirnya dia mulai untuk periksa tangan aku. Dia mau buka kapasnya yang untuk aku nahan darah. Aku bilang gini, dok maaf ya pelan-pelan saya nggak tahan sakit. Dia diem aja nggak ngerespon. Tapi karena aku udah kesakitan, dianya juga nggak pelan-pelan. Aku bilang, dok pelan-pelan ya. Dan kalian tau dia jawab apa. Yaudah kalau kayak gitu ke rumah sakit aja, jangan sama saya. Di rumah sakit ada suster. Saya nggak bisa kalau kayak gini. Dia bener-bener musir aku disitu. Dan akhirnya yaudah aku pergi aja. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya. Terima kasih telah menonton.